Ya, masih dipancar luaskan dari ranta dasar gedung sentral bisnis Jakarta Raja Islamic Center Radio JSC 107.7 FM, suara pada Dabur Islam Jakarta, cerdas menginspirasi Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mitra JSC Apa kabarnya? Pada kesempatan pagi hari ini semoga sehat selalu dan juga tentunya tetap berada di dalam lindungan Allah SWT Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bersyukur pada Allah Rasmus Tala'alam yang telah kembali mempertemukan kita Di kesempatan pagi hari yang begitu cerah pada hari ini Bertapatan dengan hari Selasa, tanggal 9 November 2021 Tentunya semoga pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini Senantiasa diberikan oleh Allah SWT keberkahan Dan juga Allah berikan kita senantiasa kesehatan Dan juga Allah berikan kita senantiasa petunjuk untuk selalu berada di dalam lindungan Allah SWT Dan tentunya mitra JSC yang terahmat Allah SWT Tak lupa salam salam salam, semoga selalu tersurah limpahkan Untuk kejunjungan kita itu baginda Nabi Muhammad SAW Semoga rahmat tetap tersurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya sampai pengikutnya hingga yaumil akhir nanti Amin ya Rabbil Alamin Mitra JSC yang terahmat Allah pada kesempatan pagi hari ini Lalu ada sebuah program yang sudah tidak asing lagi Dan program kita pada kesempatan pagi hari ini adalah bincang pagi Dan juga tentunya dialog interaktif Dengan narasmen dalam sumber kita yang pada kesempatan pagi hari ini Sudah hadir di tengah-tengah kita Ada dari teman-teman aksi cepat anggap Yang pada hari ini akan berdiskusi dan berbincang dengan kita Terkait hal-hal yang tentunya kita butuhkan Informasi-informasi yang tentunya mungkin juga kita perlukan Agar kita bisa memaksimalkan informasi ini Dan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari ini Baik, sudah hadir di tengah-tengah kita Ada Pak Harun Arashid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Pak Harun? Alhamdulillah Beliau merupakan Head of Volunteer ACT Jakarta Utara Dan juga ada Mas Adil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Adil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Mas Adil? Alhamdulillah Luar biasa ya pokoknya ya Masya luar biasa Iya Pokoknya harus luar biasa Iya Kalau luar biasa, biasa di luar Nah baik, mitra Jason Bismillahirrahmanirrahim Mungkin Mitra JC juga sudah mengetahui apa yang mau kita bahas pada kesempatan pagi hari ini Melalui flyer yang sudah kita informasikan ke Mitra JC Bahwa kita pada kesempatan pagi hari ini akan berbincang Dialog interaktif tentang operasi pangan murah Ringankan masyarakat Jakarta Utara Nah tentunya kita ingin mengetahui tentang Mengapa operasi pangan murah ini diadakan Nah dan tentunya pertanyaan-pertanyaan lain yang sudah kita siapkan Tentunya Mitra JC untuk nanti saya stay tune di 107.9.jfm Baik, mungkin kita langsung ke beberapa pertanyaan Langsung terkait tentang ada program yang ACT hari ini Bulan-bulan atau dari bulan-bulan yang kita laksanakan yaitu operasi pangan murah Nah ini seperti apa program operasi pangan murah dan mengapa operasi pangan murah ini dilaksanakan Karena dua minggu lalu ya saya sempat ngelihat di Masjid Asuhada Dan sebenarnya ketemu sama Mas Adil juga sama Mas Irfan Cuma saya mau negur gak enak Nah ini bagaimana Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Kita harus mengajakkan Dan kita harus mengajakkan Pangan murah dan Alhamdulillah Sudah tiga kali kami melakukan di bulan ini Dua minggu yang lalu tepatnya hari Jumat Tanggalnya saya lupa ya Kita mengadakan tanggal 5 hari Jumat Mulai dari pukul 8 pagi kita menyiapkan berbagai macam barang yang diperlukan Dari kantor kami yang ada di Jalan Seruling Raya, Blok F2930 Para relawan dan tim aksi cepat tanggap menyiapkan semua instrumen yang berkaitan dengan OPM Jadi OPM ini sebenarnya salah satu challenge dari Bapak Wakil Presiden kita, Pak G. Haji Ma'ruf Amin Beliau menyarankan kepada ACT, kalau ingin membantu umat, buatlah aksi-aksi yang berkaitan dengan operasi pangan murah Mungkin di masjid, mungkin di mana tempat, kata beliau Dan alhamdulillah ACT langsung menanggapi Kami langsung bergerak sama dengan para mitra kami Mitra kami yang kami maksudkan adalah para donatur Para donatur ini terbaik dari berbagai macam segmen masyarakat Ada BUMN, BUMD, kemudian perusahaan-perusahaan yang berminat dengan aksi-aksi kemanusiaan Termasuk juga para individu-individu dari berbagai macam kalangan Mereka menyumbangkan baik keuangan mereka lewat CR-nya Ataupun natura kalau bahasa kami Kepada aksi cepat tangga Agar kami melaksanakan operasi pangan murah Dan yang pertama tanggal 5 itu alhamdulillah Kita tertampung sekitar 150 ya 150 peks dengan isi beras 10 kilo Kemudian minyak 1 liter Kemudian kecap 2 liter Kemudian sarden, ada juga yang lain Yang kalau dinormalkan harganya itu 200 ribu Tapi kami sampaikan kepada masyarakat Kepada jama masjid dan pengurus RTRY di sekitar masjid Aswada Yang bekerja sama dengan kami Bahwa nilai yang kami jual bukan 200 Tetapi 100 ribu Jadi aksi cepat tanggap Mensubsidi 100 ribu untuk masyarakat Dan luar biasa ya Untuk istiasma masyarakat Sayang saya tidak ada dokumentasinya Mereka dari jam tengah 11 itu sudah berkumpul di masjid Tengah 11? Padahal hari Jumat Mereka sudah berkumpul Dan alhamdulillah tertib, teratur Terutama para ibu-ibu yang memang mendapatkan kufon dari RTRY Kemudian setelah sholat Jumat Kita laksanakan operasi itu Sampai pukul 15.30 Al-Shar sudah selesai Dan dihadiri oleh Bapak Camat Pak Camat, kemudian Pak Lurah Kemudian juga Bapak Wakil Kapolsek Kemudian juga Pak Kuramil Alhamdulillah hatir Tuku-tuku masyarakat Termasuk RTRY dan para alimulama setempat Itu barangkali yang bisa saya sampaikan terkait Apa namanya Kenapa ada aksi cepat tanggap mengadakan OPM Dan juga yang kedua Salah satunya kita sebenarnya Ingin membantu masyarakat yang tadi kita sampaikan Daya beli mereka itu sedang menurun Oleh karena ekses daripada COVID Kemudian ekonomi yang belum stabil Kemudian ternyata di sisi lain Harga-harga sembako itu kok melambung ya Melambung naik Alhamdulillah aksi cepat tanggap melihat Ini sebagai sebuah Terobosan agar kita Membantu mereka lewat OPM Atau operasi pangan murah Mungkin Mas Atil mau menambahkan Silahkan Jadi operasi pangan murah ini merupakan kegiatan yang dilakukan ACT Sebagaimana Pak Harun sudah sampaikan ya Bahwa ini adalah salah satu langkah atau aksi Untuk membantu masyarakat mendapatkan pangan yang murah Dimana memang pada hari ini kita mengetahui bahwa Daya beli masyarakat itu cukup terganggu Akibat bahan baku yang cukup mahal gitu ya Apalagi minyak sayur yang terus menaik ya Seperti bensin jantunya Ya Allah ya Jadi tentunya ini sangat dibutuhkan sekali Jadi bagaimana Mas Atil lanjutkan Alhamdulillah saat ini Aksi cepat tanggap Jakarta Utara bersama MRI Jakarta Utara telah melaksanakan Tiga kali aksi operasi pangan murah di Jakarta Utara sendiri Yang pertama di Masjid Aswada Kemudian yang kedua di Masjid Ar-Rahman Kelapa Gading Dan yang ketiga minggu lalu di Masjid Darussalam KBN Nah dari ketika aksi operasi pangan murah tersebut Alhamdulillah sudah memapar total 350 350 350 Kurang lebih 350 penerima manfaat Yang saat ini masih terdampak ekonominya Karena juga mereka sulit mendapatkan pendapatan atau penghasilan setiap harinya Terus juga mereka juga yang masyarakat prasejahtera yang ada di Jakarta Utara Karena kami memberikan subsidi tersebut melalui RTRW yang telah didata Jadi gak cuma orangnya tuh orang yang khusus gitu ya Jadi orang yang khusus yang saat ini sangat terdampak karena COVID-19 gitu Iya jadi ya tentunya banyak masyarakat yang terdampak akibat COVID-19 ini yang kehilangan pekerjaan Sehingga memang ya mau gak mau ya bisa dikatakan mohon maaf ya makan seadanya gitu kan Iya gitu Maka hadirnya program ini juga untuk membantu masyarakat dapat memiliki atau membeli panganan yang baik ya Yang sehat dan tentunya ini merupakan kabar gembira buat kita semua Nah lalu pertanyaan selanjutnya adalah mitra mana saja nih yang telah turut serta terkait program OPM ini Operasi Pangan Murah Nah terkait mitra ini Alhamdulillah kita juga sudah berkolaborasi dengan pihak-pihak masjid Seperti kemarin kan Masjid Aswada, Masjid Ar-Rahman dan juga Masjid Darussalam KBN Mereka sangat antusias terkait program operasi pangan murah ini Dan juga di Masjid KBN sendiri merupakan kawasan berikat Nusantara ya Yaitu suatu korporasi badan usaha milik daerah ya Pak ya KBN ini juga tersentuh untuk bisa ikut berpartisipasi melalui donasinya untuk bisa mensubsidi Masyarakat setempat mendapatkan pangan yang murah gitu Dan insya Allah kami juga dari Jakarta Utara atau ACTMR Jakarta Utara Terus berikhtiar untuk mengajak stakeholder yang ada di Jakarta Utara Terutama korporasi yang saat ini bisa membantu kita semua nih insya Allah ya Ada lagi nih program operasi pangan murah Mari doakan aja ya Supaya bisa berjalan dengan lancar Nantinya kita akan mengadakan bersama IPC IPC yang ada di Tanjung Priuk Insya Allah kita akan mengadakan kembali operasi pangan murah ini Dengan jumlah yang lebih banyak Jadi terkait berapa mitra dan juga waktu OPM ini Apa sudah berakhir atau mungkin Masih berjalan Itu sampai kapan OPM ini dilaksanakan Insya Allah sampai seterus-seterusnya ketika teman-teman mitra ingin berkolaborasi dengan program ini Insya Allah kita akan terus siap mengadakan Jadi OPM ini terus berlanjut sampai waktu yang ditentukan gitu ya Benar, karena OPM ini sendiri sudah dimasifkan di seluruh Indonesia Setiap cabang ACT MRI itu sudah berkolaborasi dengan mitra-mitra setempat gitu Gak cuma di Jakarta aja Di luar Jawa seperti Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi juga sudah mulai memasifkan program ini Masya Allah Jadi memang OPM ini adalah program ACT yang terus dilaksanakan Sampai waktu yang tidak ditentukan Pokoknya terus berlanjut ya Insya Allah Terus berlanjut insya Allah Dan itu terbuka bagi siapapun yang ikut andil ya Baik jamaah, masjid, atau korporasi, atau BUMN yang ingin melaksanakan ya Kegiatan-kegiatan operasi pangan murah bekerjasama dengan ACT Nah, lalu sejauh ini sudah berapa banyak penerimaan manfaat dari OPM yang senantiasa dilaksanakan? Sejauh ini sudah seluruh Indonesia ya? Mungkin sudah mencapai 10 ribu lebih 10 ribu lebih kurang lebih Karena kan setiap aksi ini paling minim sekali ada 100 penerima manfaat di setiap cabang Jadi setiap ada aksi ada 100 penerima manfaat Oh, jadi setiap daerah ya Setiap daerah, setiap aksi ada 100 penerima manfaat Iya Setiap acara ini diadakan Ada 100 penerima manfaat yang mendapatkan pangan murah Jadi memang sudah menyeluruh ya Insya Allah di seluruh pulau Indonesia Di tiap daerah ya Dan itu, kalau boleh tahu itu memang diadakan Maksudnya ada waktu pengadaan seminggu sekalikah Atau berapa bulan sekalikah terkait OPM ini Saat ini sih setiap cabang dimasibkan untuk bisa menghadirkan operasi pangan murah selama seminggu sekali Seminggu sekali Karena mungkin kalau ada juga yang dua minggu sekali Terkait kita juga perlu adanya waktu pengadaan Bagaimana paket-paket pangan ini bisa didistribusikan dengan baik Dan juga di packing dengan baik Supaya penerima manfaat ini juga bahagia mendapatkannya Jadi tidak cuma kita ngasih saja Tapi juga kita harus membuatnya dengan baik juga, dengan rapi Kalau di Jakarta Utara sendiri Itu di daerah-daerah mana saja yang bisa ACT laksanakan program ini Gimana saja program-program ini agar Sebenarnya Insya Allah setiap daerah-daerah yang benar ke siris Daerah-daerah yang memang sangat layak kita bantu Kita hadir di sana Kalau sejauh ini catatannya Maksudnya di Jakarta Utara sudah dilaksanakan dimana? Kalau yang sudah dilaksanakan kemarin Satu kecamatan Goja Kemudian yang kedua di Cilincing Kemudian yang kedua di Kelapa Gating Dan untuk penerima manfaat memang kita tekankan kepada para RTRW Ya mitra kita di bawah Agar benar-benar orang yang layak untuk menerima bantuan Jangan sampai ada orang yang mampu memborong Kemudian mereka beli di kita Nah kita hindarkan betul Ya makanya disinilah peran masyarakat relawan Indonesia Mereka ya teman-teman relawan ini Masuk ke RTRW Memastikan betul Agar data yang mendapatkan kupon itu Benar-benar orang yang layak Orang yang layak Orang yang butuh Minimal keretanya Satu dia para janda Anak yatim Atau kalau tidak ada dua ini Minimal orang yang pengangguran Atau terkena PHK Atau pedagang-pedagang yang memang Katakanlah hampir Senin kemis ya Itu yang kami pastikan Dan Alhamdulillah di tiga tempat ini Terlaksana ya Karena memang kita mengontrol betul Masalah pembagian ini Supaya tidak terjadi Kesalahan di masyarakat Jadi memang Para sasaran ini Jadi tidak dibiarkan datang sendiri ya Tapi diberikan kupon Dan di cek terlebih dahulu Kelayakannya gitu ya Agar memang tidak terjadi Kesalahan Atau orang-orang yang ngeborong Betul Karena emang kan murah ya Dari 200 ribu ke 100 ribu itu Ya cukup Cukup Murah gitu kan Karena emang harga totalnya 200 ribu Dan disubsidi oleh ACT 50% Dan mudah-mudahan Tentunya terjangkau Karena memang Jadi mudah-mudahan Memang benar-benar terpat sasaran ya Karena memang Kita tidak ingin ada Orang yang Mengambil keuntungan Mengambil keuntungan Nanti dijual lagi Kita bisa ada Betul Itu yang kita hindarkan Nah Kalau Dari sekian pelaksanaannya Kan ada MRI Bagian dari ACT Kalau implementasi Dari Terkait program OPM ini Yang dilakukan MRG ini Bagaimana Pak Ruk? Jadi Aksi cepat tanggap Jakarta Utara Memberikan Kepercayaan Kepada kami Masyarakat terlawan Indonesia Satu Agar pelaksanaan OPM itu Berjalan Sesuai dengan Keinginan Aksi cepat tanggap Dan para donatur Satu itu tadi Depat sasaran Kemudian yang kedua Berjalan tertib Jadi kami di lapangan itu Juga mengatur Para penjima menfaat Cara duduknya Cara barisnya Kami atur Walaupun COVID ini Katanya sudah Satu Level satu Tapi kami atur Sampai jarak mereka itu Antara satu Dengan yang lainnya Setengah meter Jarak aman Betul Sehariannya mereka duduk pun Kita atur Supaya Duduk mereka itu Tidak berkelompok Tetap rapi Sesuai dengan prokes Betul Nah kemudian Kita mengutamakan Orang-orang yang Dari sisi usia Sudah sepuh Sudah sepuh Ya karena kan ada Ibu-ibu yang Mungkin 40 tahun 50 tahun 70 tahun Nah yang 70 tahun ini Kita utamakan Kita panggil duluan Bahkan kalau mereka Tidak mampu bawa Karena memang Barangnya berat ya Hampir 15 kilo Itu satu Satu Fak 15 kilo Beras 10 kilo Kemudian minyak Satu liter Kemudian sartain Kemudian kecap Kemudian gula Lumayan berat Satu kilo Satu kilo Jadi kira-kira 15 kilo Bahkan kita Ada relawan Yang siap Mengantarkan Atau memanggilkan Saudaranya Yang agak sehat Supaya membantu Ibu-ibu yang tidak kuat Nah ini semua Dilaksanakan oleh Para relawan Termasuk juga Mencatat keuangannya Supaya Tidak terjadi kesalahan Mencatat nama orangnya Nomor handphonenya Termasuk alamatnya Jadi meskipun RT sudah Memberikan alamat Kita juga Mencatat kembali Melalui KTP yang mereka tunjukkan Jadi supaya Ada sinkronisasi Antara Data yang diberikan oleh Para RT RW Dengan data asli Real yang sesungguhnya Di saat itu Dan alhamdulillah Hingga detik ini Kemarin di KPM Tidak ada masalah Artinya Semua Terlaksana Sesuai dengan Apa yang kita Perkiraan dari awal Itu peran-peran MRI Jadi memang MRI ini Membantu Program ACT Agar memang Berjalan dengan Sesuai prosedur Baik Tertib Dan memang Menjadi Penyaring lah Islanya Penyaring Siapa nih Yang benar-benar Menerima Layak Dan Butuh Terkait OPM ini Kalau Di Jakarta Utara Sendiri itu Kalau balik lagi Ke OPM Itu sudah Berapa lama Dilaksanakan Kalau di Jakarta Utara Kita Kalau untuk OPM ini Baru Mau dua bulan ini ya Ini masuk bulan kedua Sebelumnya ada Gerakan yang sama Tetapi tidak kita jual Namanya Gerakan GSPN Gerakan Setegah Pangan Nasional Itu Cuma hanya Beras saja Teras dan Air minum Contoh JICT Butuh Beras 100 Packs Kebetulan Stok yang ada di kita Ada 50 Kita Sampaikan Kita ada 50 Packs Kemudian Nanti kami Tambah Dengan Air Wakap Mineral Yang namanya 15 Bek Atau 10 Bek Langsung Kita Kirimkan Itu Tanpa Kita Jual Belikan Karena Memang Itu Sudah Berlangsung Hampir Satu Tahun Ini PGN GSP GSP Gerakan Setegah Pangan Nasional Itu Murni Dilakukan Oleh Relawan Sudah Setahun Lalu Diganti Dengan OPM Sebenarnya OPM Ini Pertama Itu Tadi Saya Sampaikan Menjawab Tantangan Dari Pak Amen Makrof Kemudian Yang kedua Tadi Kepekaan Aksi Cepat Tanggap Di seluruh Indonesia Termasuk Cabang Jakarta Utara Ini Dalam Melihat Gejala Sosial Yang Terjadi Di Masyarakat Satu Menuruhnya Daya Beli Masyarakat Kemudian Kedua Kita Kan Sering Survei Jadi Kok Harga Beras Yang Tadinya 7.000 10.000 Harga Minyak Yang Tadinya 13.000 24.000 Sekarang Malah 30.000 30.000 Yang Satu Liter Memang Sih Tidak Semuanya Sama Berdasarkan Merek Tertentu Ada 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 Masih Murah Ada Yang Naik Yang Paling Mahal Itu 30.000 Kita Tidak Menyebutkan Merek Minyak Yang Paling Mahal Itu Yang Biasanya Normalnya Kalau Saya Beli Itu 13.000 Iya Biasa Saya Beli 15.000 Kemudian Gula Juga Yang Tadinya 12.500 Sekarang Sudah Naik 15.000 Masih Relatif Murah Untuk Gula Jadi Tata Penting Disini Adalah Minyak Dan Yang Lebih Parah Itu Di Pasaran Itu Di Pasaran Mulai Sedikit Agak Susah Yang Harga Harga Bisa Kecangkau Yang Ada Harga Yang Yang Dipacang 30.000 Betul Nah Ini Salah Satu Kenapa Aksi Cepat Tanggap Harus Segalah Melakukan Operasi Pemun Agar Memang Tidak Terjadi Hal Yang Tak Di Inginkan Itu Salah Satunya Istilahnya Meredam Sampai Harga Minyak Sayur Atau Harga Yang Lain Kembali Normal Kita Ingin Menjawab Keresahan Masyarakat Dengan Bukti Nyata Bahwa Keresahan Keresahan Itu Harus Kita Redam Supaya Tidak Menjadikan Hal Yang Diluar Dugaan Kita Baik Pak Harun Dan Mas Adil Jadi Tentunya Mitra Jason Subhan OPM Ini Tentunya Menjadi Sebuah Jawaban Bagi Menemukan Jawaban Secercah Harapan Agar Tentunya Kita dapat Membeli Sesuatu Yang Memang Kita Butuhkan Dengan Harga Yang Terjangkau Karena Ya Saya Baru Baca Kemarin Karena Minyak Sayur Naik Itu Sampai Ada Meme 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 Dibilang Kok Minyak Sayur Mahal Minyak Sayur Daripada Bensin Betul Ya Udah Rame Jadi Memang Ini Mudah-mudahan APM ini Tentunya Bisa Terus Berlanjut Terus Berlanjut Dan Tentunya Bisa Terus Dapat Kita Nikmati Nah Kalau Di Jakarta Utara Sendiri Kan Baru Tiga Berarti Tiga Titik Sedangkan Mungkin Ada Masukan Masukan Atau Suara Masyarakat ACT Tolong Ada Yang Disini Lebih Butuh Nih Terus Ada Masyarakat Yang Istilahnya Butuh Di Itu Kira-kira Ada Nggak Sih Cara Agar ACT Itu Mungkin Baru Tiga Titik Ya Mau Menambah Titik Lagi Gitu Ya Bisa Nggak ACT Nambah Titik Titik Lagi Dan Kalau Pun Tadi Kan Ada Pendataan Gitu Ya Bisa Nggak Masyarakat Mengajukan Dirinya Saya Butuh Tiba-tiba Langsung Datang Dari OPM Ini Seperti Apa Terkait Operasi Pengan Murah Ini Memang Bisa Direquest Dari Masyarakat Terlebih Masyarakat Tersebut Sudah Punya Data Yang Penting Itu Data Penderima Manfaatnya Karena Saat Ini Emang Operasi Pengan Murah Ini Benar-benar Untuk Setelah Sasaran Terkait Pengadaan Aksi Operasi Pengan Murah Ini Karena Ya Saat Ini Kan Memang Banyak Juga Masyarakat Yang Membutuhkan Saat Ini Kan 27 Tempat Doang Pastinya Tempat 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 Lain Membutuhkan Nah Disini Tentunya Kita Perlu Yang Lebih Tepat Sasarannya Nanti Kita Asesmen Dulu Bagaimana Keadaan Di sana Atau Tempat Apakah Memungkinkan Untuk Diadakan Atau Masih Perlu Pertanyaan Pertanyaan Lain Atau Perlu Di Filter Dulu Masyarakat Mana Yang Paling Butuh Benar Benar Butuh Kita Akan Turun Ke sana Gak Apa Tapi Request Karena Emang Banyak Juga Teman Teman Kita Yang Melaporkan Melalui Aksi Cepat Tanggal Ketika Melaporkan Saya Butuh Beras Saat Ini Saya Belum Makan Kita Bisa Kirimkan Kalau Udah Sesuai Data Dia Punya Data KTP Terus Kerjanya Apa Di Rumah Keadaannya Bagaimana Itu Bisa Jadi Masyarakat Bisa Mengajukan Bisa Bisa Dan Tentunya Lanjutan Program Sebelumnya Operasi Pangan Murah Seperti Kata Pak Harun Gerakan Sedekah Pangan Nasional Seperti Itu Mas Jadi Ketika Ada Masyarakat Yang Sangat Membutuhkan Pangan Kita Antarkan Kita Bisa Antarkan Karena Gak Cuma Melapor Lewat Cabang Di Jabodet TAPEC Waktu Itu Ada Humanity Care Line Jadi Kita Telepon Nanti Ada Yang Mengantarkan Sendiri Beras Wakaf Dan Juga Minum Wakaf Melalui Humanity Bikers Dan Nanti Dianterin Kayak Misalkan Ojeknya Ada Yang Mengantarkan Beras Langsung Ke Rumah Masih Waktu Itu Pas Jamannya Covid Lagi Ini Ya Kita Memasifkan Program Tersebut Karena Orang Orang Belum Boleh Keluar Rumah Terus Juga Masih Harus Jaga Jarak Prokes Segala Macem Sulit Kita Yang Antarkan Langsung Ke Rumah Mereka Jadi Sangat Bisa Kalau Masyarakat Ingin Request Pengadaan Operasi Pangan Murah Jadi Memang Bukan Hanya Di Tiga Titik Harap Memang Bisa Terus Bertambah Titiknya Khususnya Di Jakarta Utara Karena Tentu Kita Mengetahui Ada Cukup Banyak Yang Membutuhkan Tapi Memang Karena Daya Kita Masih Terbatas Maka Kita Baru Bisa Melaksanakan Di Tiga Titik Jakarta Utara Insya Allah Setiap Kecamatan Akan Kita Adakan Operasi Pangan Murah Karena Saat Ini Kan Sudah Tiga Kecamatan Sisa Tiga Lagi Pada Mangan Penjaringan Dan Tanyung Periuk Jadi Sesuai Jakarta Ada Berapa Kecamatan Ada 6 6 Kita Hadirkan Di Setiap Kecamatan Doain Ajin Dari Jakarta Islamic Center Amin Jadi Memang Harapannya Bisa Berada Di Setiap Kecamatan Agar Bisa Menambah Penerima Manfaat Yang Lebih Banyak Jadi Memang Kalau Misalkan Di Tiga Titik Tadi Itu Kayak Di Kerapa Gading Suhada Salah Satunya Koja Sama Di KBN Jadi Memang Hanya Untuk Warga Situ Dan Orang Lain Yang Mungkin Tahu Informasinya Langsung Datang Kesana Misalnya Kasus Mungkin Pernah Dapetin Kasus Ada Warga Dari Luar Tahu OPM Bukan Misal Koja Dia Orang Selincing Datang Ke Koja Buat OPM Itu Kira Kira Bagaimana Itu Sebenarnya Kita Lebih Utamakan Warga Setempat Dulu Karena Kita Hadirkan Itu Untuk Bisa Membantu Warga Warga Sekitar Di Tempat Lokasi Operasi Pangan Murah Tersebut Namun Apabila Ada Penggantian Di Sana Atau Ada Orang Yang Belom Bisa Hadir Mungkin Itu Bisa Dimasukkan Ke Teman Teman Yang Tiba Tiba Hadir Tetap Yang Penting Ada Datanya Jadi Mereka Lolos Dengan Persaratannya Kalau Sudah Sesuai Persaratan Insya Allah Bisa Kita Bantu Jadi Balik lagi Bahwa Memang Masyarakat Itu Bisa Datang Tapi Memang Kalau Ada Warga Setempat Yang Tidak Hadir Sesuai dengan Syarat-syarat Karena Memang Lebih Mengutamakan Terlebih dahulu Warga Setempat Atau Mungkin Ketika Masyarakat Mau Mengadakan Di Daerahnya Mungkin Bisa Mengajukan Kita Sangat Terbuka Untuk Teman-teman Atau Masyarakat Yang Ingin Berkolaborasi Dengan Aksi Cepat Tanggap Insya Allah Kita Bisa Mengadakan Kegiatan Operasi Pangan Murah Insya Allah Nantinya Di Tempat Warga Tersebut Jika Ada Pengajuan Request Nah Baik Tadi kan Kita Sudah Berdiskusi Tentang OPM Pelaksanaannya Terus Juga Penerima Manfaat Terus Tuga Mitra Yang Diajak Oleh ACT Terkait Program OPM Ini Operasi Pangan Murah Ini Tentunya Tadi Ada BUMN Ada Korporasi Ada Masjid Tapi Tapi Tentu Program Program Semacam Ini Butuh Dana Kalau Misalkan Masyarakat Secara Umum Perorangan Secara Individu Itu Ingin Ikut Andil Itu Kira-kira Bagaimana Kalau Terkait Donasi Kita Ada Rekening Ada Rekening Jadi Tinggal Mereka Sampaikan Lewat Rekening Kemudian Kalau Terkait Dengan Korporat Biasanya Kita Sebelumnya Sonding Dulu Kita Tawarkan Kepada Mitra Ini Kami Akan Melaksanakan Operasi Pangan Murah Apakah Korporat Bisa Memberikan Bantuan Atau Tidak Silahkan Kita Tawarkan Kepada Mereka Dan Alhamdulillah Rata-rata Para Korporat Ini Dengan Jumlah Yang Berbeda Rata-rata Menyambut Dengan Sangat Positif Baik Itu Korporat Milik BUMD Ataupun Milik BUMN Ataupun Swasta Kita Boleh Menyebutkan Boleh Contoh Korporat Swasta Itu Yang Disuntur Apa Namanya Yang Mobil Astra Itu Mereka Juga Pernah Menyumbangkan Donasinya Kepada Aksi Cepat Tanggap Kemudian Di Muara Angke Ada Namanya Apima Asosiasi Pengusaha Ikan Muara Angke Itu Mereka Luar Biasa Luar Biasa Antusiasme Dalam Menyumbangkan Baik Ikan Maupun Uang Luar Biasa Jadi ikan Juga Bisa Itu Yang Tadi Kami Sebut Natura Macem Macem Produk Apa Saja Donasi Berupa Sembako Nanti Kita Bantu Salurkan Kemarin Alhamdulillah Biasa Itu Dari Pihak Swasta Dari Pihak BUMN Salah Sanya Di KPM Kemarin Alhamdulillah Jadi Pertama Kita Open Kemudian Kedua Kita Kita Juga Melakukan Asas Akuntabilitas Artinya Kalau Mereka Ingin Mengecek Kemarin Saya Donasi 100 Ribu Pengen Ngecek Bisa Tengah Sekian Atas Nama Mas Dylan Itu Bisa Kita Open Terbuka Jadi Sampai Detail Biaya Operasinya Bagaimana Kemudian Donasinya Semuanya Kita Detail Sehingga Tidak Ada Keraguan Di Para Mitra Dan Para Donator Ada Aksi Cepat Tanggapan Itu Yang Kami Lakukan Baik Pribadi Maupun Korporate Kita Bisa Berdonasi Baik Pribadi Maupun Korporate Yang Tentunya Ingin Membantu Membantu Dan Meringankan Tetangga Tenaga Kita Itu Bisa Langsung Menyumbangkan Di Kiri Mungkin Krikening Mungkin Bisa Disebutkan Dengan Ini Mic Biar Lebih Takut Mas Adil Lebih Jadi Mitra JC Yang Ingin Membantu Meringankan Dan Ingin Turut Andil Dalam Operasi Pangan Mula Ini Bisa Langsung Hubung ACT Dan Mas Adil Mungkin Bisa Disebutkan Jadi Mitra JC Bisa Kirimkan Donasi Terbaik Atau Sendekah Terbaiknya Melalui Rekening Aksi Cepat Tanggap Bang Sariah Indonesia 716 4161 352 Saya Ulangi Ke Bang Sariah Indonesia Atas Nama Aksi Cepat Tanggap 716 4161 352 Nanti Bisa Dikonfirmasikan Melalui Careline Kami Itu 0813 8744 3763 Insyaallah Donasi Terbaik Dari sahabat Dermawan Atau Mitra JC Bisa Membantu Saudara-saudara Kita Yang Terdampak COVID-19 Dan Keluarga Prasejahtera Yang Saat Ini Sangat Membutuhkan Pangan Yang Murah Karena Harga-harga Pangan Saat Ini Mengalami Kenaikan Dan Daya Jual-beli Masyarakat Sedang Turun Tentunya Mitra JC Mari Sama-sama Kita Ikut Turun Andil Dalam Program-program Kebaikan Dan Salah Satunya Dalam Program Yang Aceh Teraksanakan Yaitu Operasi Pangan Murah Harapannya Tentunya Masyarakat Dapat Memiliki Membeli Sesuatu Yang Bermanfaat Dan Juga Bergizi Membutuhkan Tentunya Agar Kita Bisa Senantiasa Mengkonsumsi Makanan-makanan Yang baik Dan Juga Agar Kita Tidak Agar Tidak Ada Masyarakat Yang Kelaparan Tentunya Ini Adalah Hal Yang Sangat Kita Butuhkan Dan Juga Kalau Misalkan Mitra JIC Mungkin Dalam Kan Kita Tidak Tau Yang Namanya Orang Kebutuhannya Seperti Apa Di rumah Mungkin Dia Sudah Tidak Ada Beras Mungkin Bisa Langsung Hubungi ACTA Boleh Silahkan Di ACTA Terkat Untuk Mungkin Bisa Dibantu Mitra JIC Kita Sudah Berada Di Ujung Perjumpaan Kita Di Kesempatan Dialog Interaktif Kali Ini Adakah Closing Statement Yang Ingin Pak Harun Dan Mas Adil Sampaikan Terkait Operasi Pangan Murah Di Kesempatan Pagi hari Menuju Siang Hari Bismillahirrahmanirrahim Mitra JIC Yang Saya Muliakan Pertama Apa Yang Kami Lakukan Lewat Aksi Cepat Tanggap Adalah Gerakan Kemanusiaan Kita Berperang Melawan Kemiskinan Kita Berperang Merawan Ketidakadilan Yang Terjadi Di Masyarakat Dan Inilah Yang Kami Lakukan Kami Tidak Berafiliasi Kepada Apa Dan Siapapun Kami Hanya Berafiliasi Kepada Kemanusiaan Karena Sebagaimana Pesan Rasulullah Sallallahu Assalam Hoerun Nas An Faulun Nas Sebaik Baik Manusia Adalah Orang Yang Paling Bermanfaat Untuk Orang Lain Itu Yang Sedang Kami Lakukan Dan Kami Kerjakan Dan Program Kami Adalah Bagaimana Kami Menjadikan Seluruh Komunitas Manusia Agar Mereka Bersama Sama Dengan Kami Melakukan Aksi Aksi Kebaikan Menurut Kemampuan Dan Kapasitas Yang Mereka Miliki Terakhir Kami Mengajak Kami Menghimbau Dan Mendorong Agar Seluruh Orang Orang Yang Mendengarkan Closing Kami Ini Mari Bersama Bergabung Dengan Pekerjaan Pekerjaan Mulia Sebagaimana Yang Dilakukan Oleh Aksi Cepat Tanggap Apa Yang Kami Lakukan Hanya Ingin Mendapatkan Ritual Allah Ya Mudah-mudahan Gerakan Yang Sama Terjadi Dimanapun Di Bumi Yang Kita Bijak Demikian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Salam Dari Aksi Cepat Anggap Salam Dari Masyarakat Relawan Indonesia Tapi Bukan Salam Dari Binje Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Harun Sudah Memberikan Satu Temennya Mungkin dari Mas Adil Yang ingin memberikan Tambahan Baik Terima kasih Untuk Mitra Jayce Yang saat ini Menonton Atau Mendengarkan Semoga Kita senang siasa Diberikan nikmat Iman Nikmat Sehat Dan insya Allah Kita Membersamai Gerakan ini Untuk bisa Membantu Saudara-saudara Kita yang Membutuhkan Bukan hanya Di Indonesia Saja Namun Di Negeri-negeri Lain Seperti di Palestina Ataupun Di Negara Afrika Yang saat ini Sangat membutuhkan Uluran tangan Dari Sahabat Dermawan Mari kita Terus Berjuang Bersama Untuk bisa Membantu Saudara-saudara Kita Jadi Untuk Sahabat Dermawan Dan juga Mitra Jayce Jangan lupa Untuk Giat Untuk bersedekah Dan juga Membantu Saudara-saudara Yang ada Di Indonesia Ataupun Negara lainnya Ya baik itu Baik Terima kasih Mas Adil Dan Pak Harun Sudah bersedia Hadir pada kesempatan Siang hari ini Semoga Tentunya Dengan Dialog Interaktif Ini Banyak Juga Teman-teman Mitra Jayce Sususnya Di Jakarta Utara Mengataui OPM ini Ya Dan juga Tentunya Makin banyak Orang-orang Yang menemukan Manfaat Dan juga Makin banyak Orang-orang Yang mendukung OPM ini Agar Terus Terlaksana Hingga Tentunya Masyarakat Bebas Dari Kelaparan Atau Bebas Dari Kemiskinan Amin Amin Baik Mitra Jayce Bahan Demikianlah Dialog Interaktif Pada Pagi hari ini Tentunya Semoga Apa yang kita Bincangkan Bermanfaat Untuk kita semua Dan Tentunya Dimanapun Kita berada Senantiasa Kita Perhatikan lingkungan kita Masyarakat kita Kalau ada yang tidak mampu Atau ada yang sedang kesusahan Ya Kita bantu Agar sama-sama Kita bisa keluar dari Pandemi ini Dengan Baik Baik Akhirnya Kurang lebihnya mohon maaf Wabila Taufiq Walidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!